Konsep dengan intervensi Misalnya intervensi kita berupa suatu ubat Di bagian ini dijelaskan ubat apa Definisi operasionalnya apa Atau jika suatu tindakan Tindakan apa Intensitasnya, dosisnya Berapa kali dan sebagainya Kemudian konstruk hasil intervensi Atau kriteriannya Ini hasil atau keluaran yang diharapkan Sebagai akibat dari intervensi itu apa Kemudian landasan teori Dan sebaiknya di bagian ini juga dibahas Konstruk dari mediator Yang menjelaskan hubungan antara Intervensi dan hasil Dan juga konstruk moderator Moderator ini Membahas pada keadaan apa Atau pada ciri-ciri Subyek seperti apa Hubungan itu lebih kuat Atau lebih lemah Hubungan antara intervensi dan Kriterian atau hasil Nah mungkin ada yang Berpikir di antara Para peserta Bahwa penelitiannya Atau proposalnya Tidak menyangkut suatu intervensi Si peneliti tidak ingin Melakukan intervensi Ini tidak masalah Intervensi bisa dilakukan Oleh pihak lain Misalnya suatu Obat sudah digunakan oleh Rumah sakit Sejak beberapa waktu Lalu si peneliti yang sekarang Ingin menilai Apakah obat yang digunakan Selama ini Betul-betul berdaya guna Atau tidak Atau suatu vaksin Atau suatu metode Mengajar tertentu Atau metode pemeriksaan tertentu Ini semua bisa dilakukan Oleh orang-orang lain Kemudian Bagian yang berikut Kerangka konsep Yang menunjukkan hubungan Antara konstruk-konstruk Ini sebenarnya Perlu dihapus Ini konstruk moderator Karena sudah dibahas sebelumnya Jadi dihapus Kerangka konsep Jadi dari kerangka konsep ini Kita bisa Merumuskan Hipotesis-hipotesis penelitian Sekali lagi Saya ingatkan Di dalam penelitian Ada Beberapa hipotesis Tapi yang utama Hipotesis penelitian Nanti juga ada Hipotesis statistik Kemudian ada Hipotesis tentang Alat ukurnya Jadi ada Hipotesis Nah kira-kira Susunan bab 2 ini Seperti ini Dan untuk jelasnya Kita akan Menggunakan Sebuah contoh Tapi sebelumnya Ini Ingatkan kembali Apa yang Dimaksud dengan Intervensi Kemudian hasil Istilah Prediktor Kriterion Sering digunakan Kalau Si peneliti Tidak punya kuasa Untuk melakukan Intervensi Intervensi Sudah dilakukan Oleh orang lain Kemudian Dari Konstruk ini Yang dalam Ellipse ini Menggambarkan Kalau Ini sekedar konsep Belum berupa Variable yang Siap diamati Kalau sudah Dalam bentuk Kotak Dalam kotak Seperti di bawah Faktor Tiga Jadi Kadang-kadang Suatu konstruk Terdiri atas Beberapa dimensi Atau Beberapa faktor Kemudian Masing-masing faktor Bisa terdiri atas Satu variable Bisa lebih dari Satu variable Kemudian ada Mediator Yang menjelaskan Hubungan Antara Intervensi Dan hasil Atau Mekanismenya Bagaimana Di klinik Obat itu Berpengaruh Pada Suatu titik tangkap Atau reseptor Obat Kemudian Dari reseptor Obat ini Ada Proses Menuju Hasil Apakah itu Hasilnya Berupa Penurunan Tekanan Dara Atau Rasa sakit Yang hilang Atau Terserah Penurunan Kolesterol Atau apa Nah Menai istilah Faktor Disarankan Untuk tidak Menggunakan Istilah Ini Dengan Sembarangan Dan juga Tidak Diperkenankan Untuk menggunakan Istilah faktor Di judul Kroposal Misalnya Kita Menggunakan Judul Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Misalnya Kesumbuhan Suatu penyakit Kulit Tertentu Atau Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Ciri-ciri Tertentu Kemudian Di moderator Ini Ini yang Menggambarkan Pada keadaan Apa Atau Pada Ciri-ciri Apa Hubungan Ini Lebih Kuat Atau Lebih Lemah Dan Ada moderator Yang Spesifik Dan Ada yang Non Spesifik Yang Spesifik Misalnya Kita Tahu Umur Misalnya Atau Autogenetik Atau Gender Yang Bisa Memperkuat Atau Memperlemah Hubungan Tersebut Slide Berikut Nah Contoh Yang saya Berikan Ini Sekedar Karangan Saja Jadi Tidak Menggambarkan Pendapat Ahli Saya Bukan Ahli Di bidang Yang akan Kita Bicarakan Dan Juga Bukan Hasil Dari Telah Pustaka Yang Komprehensif Yang Sistematis Dan Masih Menggunakan Topik Dari Bu Husnul Ini Mengenai Pencegahan Gedera Diri Yang Disengaja Nah Topik Semula Dari Bu Husnul Itu Pencegahan Bunuh diri Pada Remaja Tapi Ini Kita Akan Membahas Cedera diri Disengaja Yang Non Bunuh diri Nah Cedera diri Disengaja Ini Disingkat DSH Deliberate Self-Harm Dan Khusus Pada Remaja Bahas Selain Berikut Nah Sistematik Review Yang Saya Temukan Karangan Robinson Dan Kawan-kawan Tahun 2011 Judulnya Mencegah Bunuh diri Pada Orang Muda Ini Dari Australian And New Zealand Journal of Psychiatry Nah Tapi Selain Bunuh diri Dan Keinginan Bunuh diri Upaya Bunuh diri Keinginan Bunuh diri Yang Juga Dibahas Di Sistematik Review Ini Menai DSH Ini Nah Upaya Bunuh diri Bahasa Inggrisnya Attempted Suicide Kalau Keinginan Ini Istilahnya Ideation Jadi Sudah Digagas Jadi Bayangkan Oleh si Remaja Ini Untuk Mencederai Diri Atau Membunuh Diri Jadi Tujuan Dari Sistematik Review Ini Menilai Daya Guna Dari Intervensi Intervensi Non Farmakologik Untuk Para Remaja Dan Dewasa Muda Yang Menunjungi Sarana Kesehatan Di rumah Sakit Atau Bus Kismas Atau Klinik Jadi Bukan Remaja Yang ada Di Masyarakat Tapi Yang Berkunjung Ke Sarana Kesehatan Dan Yang Mempunyai Masalah Rupa Upaya Bunuh Diri Atau Keinginan Bunuh Diri Atau Cedera Diri Yang Disengaja Slide Berikut Nah Yang Direview 21 Penelitian Dari Amerika Serikat Dan Dari Negara Negara Lain Mulai Dari Tahun 1994 Sampai 2010 Yang Dilibatkan Disini Dalam Penelitian Itu Orang Muda Yang Berusia Antara 12 Sampai 25 Jadi Ini Termasuk Remaja Dan Dewasa Muda Yang Dalam 6 Bulan Terakhir Menunjukkan Perilaku Yang terkait Dengan Bunuh Diri Yang terkait Dengan Bunuh Diri Ini Keinginan Atau Khayalan Bunuh Diri Ada Usaha Bunuh Diri Atau Cedera Diri Nah Beberapa Dari Antara Penelitian Itu Melibatkan Orang Muda Yang Didianosis Menerita Beberapa Gangguan Jiwa Ini Ada Mulf Disorder Ada Yang Depresi Ada Yang Personality Disorder Yang Batas Adjustment Disorder Dan Dari Psikologi Atau Psikiatri Slide Berikut Nah Tempat Toto Settingnya Orang Orang Muda Ini Yang Berkunjung Di Sarana Pasien Rawat Inap Atau Pasien Rawat Jalan Dan Di Community Mental Health Clinic Jadi Pusmas Tapi Yang Khusus Untuk Mental Health Keluarannya Berilaku Yang Terkait Dengan Bunuh Diri Slide Berikut Sistematik Review Itu Juga Menyebutkan Keterbatasan Dari Pendidikan Pendidikan Ini Ini Berarti Pendidikan Berikut Akan Berusaha Memperbaiki Rancangannya Misalnya Banyak Dari Antara Pendidikan Yang Disebutkan Tadi Sampelnya Terlalu Kecil Yang Baling Besar Subyeknya Sampai 448 Jadi Kalau Sampelnya Kecil Powernya Juga Kecil Peluang Untuk Menolak Hipotesis Statistik Rendah Dan Banyak Yang Laporannya Tidak Lengkap Sehingga Sulit Tentu Dinilai Apakah Ada Bias Atau Tidak Misalnya Apakah Ditempatkan Secara Acak Di Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol Apakah Besertanya Dibutakan Ditabir Artinya Di Blinding Tidak Mengetahui Mereka Termasuk Kelompok Mana Penelitinya Di Blinding Atau Tidak Jadi Ada Bias Bias Yang Mungkin Ada Tetapi Tidak Terlaporkan Karena Tidak Lengkap Kemudian Definisi Operasionalnya Juga Tidak Bagu Tentang Hasil Intervensi Atau Kriterionnya Cara Pengamatannya Atau Cara Pengukurannya Juga Tidak Bagu Nah Yang Menarik Angka Dropout Dari Angka Dropout Dari Beberapa Penelitian Cukup Tinggi Nah Ini Akan Kita Bahas Sedikit Jadi Seperti Pada Telekonferensi Yang Lampau Walaupun Kita Sedang Membahas Bab Satu Atau Bab Dua Tetapi Kita Juga Sering Akan Masuk Ke Bab Tiga Bab Metode Supaya Tidak Menumpuk Di Acara Acara Berikut Dan Supaya Terlihat Keterkaitan Dantara Bab Bab Ini Nah Khusus Menai Angka Dropout Yang Tinggi Ini Ada Masalah Karena Mereka Yang Dropout Mungkin Mereka Yang Ekstrim Ekstrim Punya Keinginan Untuk Bulu Diri Atau Ekstrim Malah Lemah Keinginan Bunuh Diri Dan Kalau Mereka Keluar Dari Penelitian Keluarannya Atau Hasil Intervensinya Berubah Tapi Berubahnya Bukan Intervensinya Tetapi Karena Ada Penelitian Yang Dropout Slide Berikutnya Kesimpulan Yang Mereka Tarik Bukti Tentang Daya Guna Sangat Sedikit Kemudian Satu Penelitian Hanya Ada Satu Penelitian Yang Menunjukkan Cognitive Behavioral Therapy Lebih Baik Dibandingkan Treatment As usual Kemudian Ada Satu Penelitian Kecil Membandingkan Dialectical Dialectical Behavioral Therapy Dan Client Center Therapy Tapi Pada Penderita Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Ini Dan Juga Kelatanya Berhasil Kelompok Yang Di Intervensi Dengan DPT Tetapi Harus Diingat Bahwa Penelitiannya Cukup Panjang 6 Sampai 12 Bulan Ada Pengukuran Badan Akhir 6 Bulan Dan Pengukuran Akhir 12 Bulan Dan Makin Banyak Atau Makin Panjang Penelitiannya Kemungkinan Untuk Dropout Juga Tinggi Jadi Mereka Mengusulkan Supaya Diperbanyak Uji Coba Atau Penelitian Dengan Rancangan Yang Kuat Jadi Masalah Penelitiannya Tetap Sama Apakah Ada Kaitan Antara CPT Dan Bunuh Diri Atau Dalam Hal Ini Untuk Contoh Dengan DSH Deliberate Self-Harm Atau Cedera Diri Yang Disengaja Slide Berikut Nah Tujuan Penelitiannya Penelitian Sekarang Ingin Seperti Yang Disarankan Tadi Karena Masih Sangat Sedikit Ingin Melakukan Randomized Control Trial Untuk Memuji Daya Guna Dari CPT Apakah Berdaya Untuk Mencegah DSH Nah Jadi Pertanyaan Jenis RCT Yang Cocok Untuk Penelitian Dengan Angka Tropo Tinggi RCT Yang mana Karena Ada Tiga Macam RCT Coba Slide Berikut Nah Tadi Tujuan Penelitian Yang Kedua Saya Masih Beri Tanda Tanya Karena Akan Berkembang Tujuan Penelitian Sedara Masih ingat Ada Tujuan Penelitian Awal Tapi Setiap Kali Kita Mengadakan Telah Pustaka Atau Menemukan Suatu Pustaka Pasti Akan Berdampak Pada Bab Satu Dan Nanti Berdampak Pada Bab Tiga Jadi Sekarang Kita Singgung Sedikit Tentang Metode Penelitian Karena Relevan Dengan Tadi Apa yang Disimpulkan Oleh Sistematic Review Bahwa Ada Penelitian Yang Angka Dropout Tinggi Dan Makin Panjang Penelitian Makin Lama Penelitian Makin Besar Peluang Untuk Peserta Uji Coba Yang Keluar Dari Penelitian Jadi Rancangan Experimental Ada Tiga Ada Namanya Rancangan Pre-Experimental Ada Rancangan Eksperimen Yang Sesungguhnya Nah Ini Yang Dimaksudkan Dengan RCT Kemudian Ada Quasi Experimental Jadi Menyerupai Experimental Tapi Baik Pada Pre- Maupun Quasi Si Peneliti Tidak Bisa Menempatkan Secara Ajak Keserta Penelitian Ke Kelompok Uji Coba Dan Kelompok Pembanding Hanya Pada True Experimental Ada R Random Optimize Placement Penempatan Secara Ajak Nah Yang RCT Ini Ada Tiga Macam Coba Slide Berikut Jadi Ada Rancangan Post-test Only Control Group Jadi Ada Kelompok Pemanding Kelompok Intervensi Dan Hanya Ada Post-test Kemudian Rancangan Yang Kedua Selain Post-test Ada Pre-test Testnya Kemudian Ada Yang Namanya Rancangan Solomon For Group Nah Ini Apa Maksudnya Secara Sederhana Coba Slide Berikutnya Nah Kalau Post-test Only Kita Lihat Di Diagram Ini Error Di depan Itu Maksudnya Ditempatkan Secara Ajak Ada Subyek Penelitian Yang Ditempatkan Di Kelompok X1 Jadi Yang Ada Intervensinya Intervensi Yang Sedang Diuji Coba Kemudian Ada Yang Ditempatkan Di Kelompok X0 Atau Yang Menerima Placebo Atau Pengobatan Seperti Biasanya Treatment As usual Kemudian UU Itu Observasi Pengamatan Setelah Intervensi Nah Rancangan Ini Digunakan Kalau Dropout Atau Mortalitas Tidak Bermasalah Tidak Mengancam Penafsiran Bahwa X Yang Menyebabkan O Tadi Sudah Saya Jelaskan Kalau ada Mortalitas Atau Dropout Dan Yang Kebetulan Yang Dropout Itu Dari Ekstrem Ekstrem Kiri Atau Kanan Pada Kurva Maka Dengan Kepergian Mereka O Akan Bergeser Median Modus Atau Minya Akan Bergeser Ke kiri Atau Ke kanan Tapi Kalau Kemungkinan Dropout Pecil Apalagi Kalau Penelitiannya Singkat Kita Cukup Menggunakan Rencangan Ini Nah Rencangan Yang Berikut Namanya Pre-test Post-test Control Design Control Group Design Kita Perhatikan Sebelum Intervensi Ada Tes Tes Yang Sama Seperti Yang Dilakukan Setelah Intervensi Tapi Tes Ini Maksudnya Untuk Mencatat Siapa Saja Yang Yang Dropout Kalau Ada yang Dropout Orang Macam Apa Apakah Dia Termasuk Orang Yang Ekstrim Tadi Jadi Rancangan Ini Kita Gunakan Kalau Mortalitas Atau Dropout Merupakan Ancaman Terhadap Penafsiran Penafsiran Hubungan X Dan O Nah Kesalahan Umum Yang Dibuat Ada Penelitian Penelitian O Posttest Dan Pretest Dikurangi Dari Kelompok X1 Kemudian Yang Dari Kelompok X0 Juga Posttest Dikurangi Pretest Lalu Selisih Ini Yang Dibandingkan Jadi Mereka Pikir Kalau Kelompok X1 Kan Menunjukkan Peningkatan Yang Bermakna Yang Berarti Jadi Dari Pretest Ke Posttest Di Kelompok X1 Akan Lebih Besar Dibandingkan Peningkatan Dari Pretest Ke Posttest Pada Kelompok X0 Ini Keliru Yang Dibandingkan Tetap Posttest Dari Kedua Kelompok Ini Pretest Ini Hanya Untuk Jaga Jaga Kalau Ada Yang Terobot Siapa Yang Terobot Kalau Yang Terobot Itu Orang Yang Di Tengah Tengah Dengan Keluarnya Dia Dia Tidak Akan Mengganggu Tidak Akan Menggeser Titik-titik Tengah Median Modus Atau Min Dari O Jadi Tujuan Untuk Mengendalikan Mortalitas Tapi Ada Bahayanya Karena Orang Yang Di Pretest Akan Bereaksi Berbeda Terhadap Intervensi Dibandingkan Orang Orang Yang Tidak Di Pretest Jadi Untuk Validitas Eksternal Ini Menjadi Gangguan Karena Yang Diluar Kan Tidak Menerima Pretest Mereka Hanya Menerima Intervensinya Tapi Belum Di Pretest Jadi Belum Di Pre-conditioning Jadi Bagaimana Kita Mengatasi Ini Di Satu Pihak Perlu Mengontrol Mortalitas Dengan Pretest Tapi Di Lain Pihak Dengan Memberikan Pretest Ini Akan Menimbulkan Interaksi Antara Pretest Dengan Intervensi Jadi Mengganggu Validitas Eksternal Atau Penafsiran Hasil Penelitian Ke Populasi Luar Jadi Jalan Keluarnya Rancangan Yang Ketiga Eh Yang Ketiga Slide Berikut Ini Ini Yang namanya Solomon For Group Design Rancangan Ini Kita Gunakan Kalau Mortalitas Mengancam Validitas Internal Dan Kalau Interaksi Pretest Internal Mengancam Validitas External Jadi Dua Kelompok Yang pertama Yang ada Pretest Untuk Mengontrol Pengaruh Dari Dropout Terus Dua Yang Berikut Untuk Mengetahui Apakah Pretest Berinteraksi Dengan Atau Ada Pengaruh Dari Interaksi Ini Terhadap Postes Jadi Kesimpulannya Kalau Kita Ingin Melanjutkan Penelitian Tadi Yang Disarankan Oleh Systematic Review Yang Paling Ideal Adalah Design C Ini Karena Penelitiannya Merupakan Penelitian Yang Cukup Panjang Karena Penderita Penderita Ini Di Follow Up CBT Ini Tidak Satu Kali Selesai Tapi Ada Beberapa Sesi Lalu Mau Dilihat Apakah Ada Pengaruh Jangka Panjang Tidak Ada Satu Pengaruh Atau Satu Bias Juga Yang Sering Terjadi Kalau Penelitiannya Terlalu Singkat Keliatannya Berhasil Tapi Itu Karena Ada Persepsi Tentang Suatu Yang Baru Jadi Ada Semangat Baru Ada Penangkapan Bahwa Ini Inovasi Jadi Masih Bersemangat Tapi Seraya Waktu Berjalan Semangat Mulai Turun Lalu Keliatan Kalau Intervensinya Kurang Berhasil Jadi Berhasil Tidaknya Intervensi Karena Soal Masih Baru Atau Sudah Lama Jadi Seringkali Penelitian Harus Di Follow Up Cukup Panjang Untuk Melihat Apakah Betul Berhasil Tapi Dengan Follow Up Yang Panjang Ada Peluang Untuk Drop Out Tadi Jadi Sekali Lagi Bagi Ibu Husnul Misalnya Kalau Ingin Meriplikasi Penelitian Ini Pengaruh Dari CPT Terhadap Bunuh Diri Atau Bada DAS Di SH Deliberate Self-Harm Perlu Diperhatikan Jangka Waktu Penelitian Slide Berikut Dan Ini Sekedar Mengingatkan Ada Random Selection N Dari Populasi Subyek-subyek Diseleksi Secara Acak Menjadi Beserta Di Sampel N Besar Simbol Dari Jumlah Subyek Di Dalam Populasi Populasinya Cuma Satu Tapi Size Besarnya N Besar N Kecil Jumlah Subyek Di Dalam Sampel Jadi Sampelnya Cuma Satu Tetapi Size Berapa Misalnya Kalau N Besar Itu 1000 Lalu Kita Ambil 20% Berarti N Kecil 200 Jadi 200 Ini Separuh Ditempatkan Di Kelompok Intervensi Dan Separuh Ditempatkan Di Kelompok Pengendali Atau Kelompok Pembanding Nah Area Yang kedua Ini Yang Namanya Random Placement Berkali Kita Harus Ingatkan Supaya Tidak Lupa Jadi Ada Random Selection Dan Random Placement Slide Berikut Nah Jadi Sekarang Kita Akan Bahas Bagian Bagian Dari Bab 2 Ini Yang Pertama Sekali Lagi Urutannya Tidak Harus Dimikian Tapi Selayaknya Penelitian Penelitian Empirik Yang Kita Gali Kita Lacak Lalu Untuk Melihat Apakah Ada Perbaikan Di Dalam Kerangka Konsep Atau Ranjangan Penelitian Atau Cara Melaksanakan Penelitian Disini Sekali lagi Kita juga Harus Sebutkan Metode Yang Kita Pakai Untuk Review Makalah Penelitian Empirik Ini Apakah Sekedar Review Naratif Atau Review Scoping Jadi Skopnya Diberbesar Atau Ditambah Dengan Critical Appraisal Atau Systematic Review Yang Lengkap Untuk S3 Sepatutnya Systematic Review Tapi Kadang-kadang Seperti Pada Topik DSH Tidak Banyak Yang Baru Malah Kita Harus Melacak Ke Belakang Lalu Kita Akan Bahas Bagian Bagian Yang Berikut Slide Berikut Yang Pertama Penelitian Empirik Terkini Kita Melacak Dan Memumpulkan Penelitian Empirik Terkini Kalau Yang Terkait Dengan Topik Tadi Kata Kuncinya DSA Cedera Diri Yang Disengaja Kemudian CPT Kemudian Adolesans Setor Remaja Kemudian Terserah Sudara Menggunakan Mesin Pencari Apa Disebutkan Kemudian Kriteria Inklusi Kalau Sudara Juga Ingin Review Yang Non RCT Jadi Ada Intervensi Tetapi Berupa Pre Experimental Atau Kwasi Experimental Yang Tadi Dibahas Kemudian Makalah Makalah Yang Dilacak Mulai Kapan Mulai Makalah Yang Terakhir Direview Kemudian Terbatas Pada Remaja Yang Mengunjungi Sarana Kesehatan Atau Juga Yang Melipatkan Remaja Di Luar Dan Selama Berapa Bulan Terakhir Tapi Kalau Tidak Ada Yang Khusus Membahas Hubungan CPT Dan Sya Terpaksa Kita Melacak Mundur Sistematic Review Kan Tadi Kalau Tidak Salah Tahun 2011 Dan Kalau Yang Terakhir Tahun 2010 Tapi Saya Cari Juga Tidak Ada Jadi Harus Mundur Sampai 2008 Kemudian Seperti Prosedur Sebelumnya Ada Critical Repressal Kemudian Sintesis Dan Seterusnya Ini Bagian yang Pertama Kemudian Masih Saya Ingatkan Makalah Penelitian Empirik Yang Terkini Ini Akan Direplikasi Jadi Diteliti Ulang Oleh Si Peneliti Tapi Dengan Perbaikan Perbaikan Dalam Rancangan Atau Kerangka Konsep Atau Dalam Pelaksanaan Ini Untuk Tujuan Pertama Tujuan Pertama Tadi Melakukan Randomized Control Trial Dan Kalau Bisa Yang Solomon For Group Untuk Memuji Apakah CPT Ini Berdaya Guna Untuk Mencegah DSH Slide Berikut Contoh Makalah Yang Saya Temukan Ini Keluaran Tahun 2008 Publikasinya Tarangan Dari Sli Dan Kawan-kawan Jadi CPT Untuk Mencegah Salafarm Ini RCT Dan Menurut Pengarang-pengarangnya CPT Memang Berdaya Guna Atau Efficacious Untuk Mencugah RCT Waktunya Habis Kemudian Ada Makalah Lain Ini Suatu Varian Dari CPT Namanya Dialectical Behavioral Therapy Untuk Remaja Ini Clinical Trial Untuk Pasien-pasien Yang Punya Perilaku Keinginan Bunuh diri Terkait Bunuh diri Atau Melukai diri Ini Contoh-contoh Seperti Yang Tadi Dikatakan Kadang-kadang Harus Pelacak Kebelakang Khusus Untuk Self-harm Tapi Ini Ada Yang 2011 Tapi Ada Kekurangannya Karena Ada Simptom-simptom Borderline Slide Berikut Nah Sekarang Dengan Yang Terkait Dengan Konstruk Intervensinya Jadi Di bagian Ini Bagian Ketiga Dari Bab 2 Sudah Tulis Definisi Operasional Dari CBT Bagi Contoh Ya Kemudian Dimensi Dimensi Faktor Faktor Apa Masing-masing Dimensi Variable Variable Apa Dan Bagaimana Mengumpulkan Data Masing-masing Variable Nah CBT Ini Kan Ada Dimensi Dosis Intensitas Dimensi Siapa Yang Melakukan Karena Sangat Tergantung Siapa Yang Melakukan Ini Terapi Kata Bukan Terapi Obat Tapi Bicara Membuat Si Penderita Itu Untuk Lebih Rasional Contoh Pustaka Yang Bisa Membantu Peneliti Untuk Mengisi Bagian Ini Misalnya Pustaka Dari Wasburn Ini Dia Membahas Beberapa Pendekatan Psikoterapetik Untuk Cedera Diri Yang Non Bunuh Diri Bada Remaja Lengkap Sekali Dan Definisi Operasional Jadi Untuk Peneliti Ini Sangat Membantu Nanti Di Bab 3 Mendapat Bahan Untuk Menulis Definisinya Apa Bagaimana Mengukurnya Dan Sebagainya Kemudian Bagian Berikut Kriterion Juga Harus Ada Definisi Operasional Jadi Kalau Kita Bayangkan Tadi Ada Intervensi Untuk Mencegah DSH Lalu Outputnya Atau Hasilnya Apakah DSH Berkurang Atau Tidak ada Pengaruhnya Atau Bertambah Contoh Pustaka Cukup Banyak Ini Bagaimana Mengukur Pengukuran Dari DSH Jadi Tidak Mudah Untuk Mengukur DSH Slide Berikut Ada Dua Pustaka Lagi Mengukur Salaf Injiri Dan Kita Pada Telekonferensi Yang akan Datang Akan Membahas Bagaimana Menurutkan Validitas Dari Pengukuran Ini Slide Berikut Ini Juga Mengenai Klasifikasi Dari Cedera Diri Slide Berikut Dan Sekarang Bagian Yang Menarik Ini Landasan Teorinya Apa Kemudian Media Kalau begitu Mediator Dan moderator Apa Jadi Sebenarnya Ada Tiga Perspektif Tentang Gunuh Diri Dan Perlukaan Diri Ini Ada Perspektif Biologis Ada Wawasan Sosiologis Ada Wawasan Kognitif Behavioral Nah Kalau untuk CPT Jelas Yang Wawasan Kognitif Behavioral Nah Landasan Teorinya Adalah Dari Teori Beck Beck Depression Teori Beliau Mengatakan Depresi Itu Sebenarnya Berpangkal Dari Cara Berpikir Yang Keliru Berpikir Negatif Mengenai Dirinya Sendiri Orang Lain Dan Mengenai Masa Depan Jadi Selalu Menyalahkan Diri Saya Kurang Baik Saya Tidak Akan Berhasil Orang Lain Tidak Suka Pada Saya Dan Sebagainya Ini Yang Menyebabkan Depresi Dan Akhirnya Menyebabkan Cedera Diri Sampai Bunuh Diri Jadi Sasaran Dari Behavior Cognitive Therapy Ini Adalah Merubah Secara Berpikirnya Tapi Kalau Wawasan Biologis Ini Mengatakan Kalau Depresi Atau Cedera Diri Atau Bunuh Diri Ini Ada Penyebab Biologisnya Ada Masalah Genetik Gender Pada Wanita Lebih Banyak Pada Usia Muda Lebih Banyak Tapi Juga Terkait Dengan Kadar Triglicerid Kadar Serotonin Dan Bisa Dilihat Perlihatkan Dengan CT Scan Dari Scanning Dari Otak Ada Perubahan Perubahan Kalau Sosial Bahwa Sosial Ini Mengatakan Orang Bunuh Diri Karena Kutuhan Keluarga Terganggu Misalnya Pada Keluarga Yang Orang Tuanya Bercerai Yang Berkelahi Dan Sebagainya Pada Masyarakat Yang Integrasinya Lemah Sudah Banyak Bunuh Diri Anomi Karena Dia Merasa Tidak Merupakan Bagian Dari Salah Satu Lompok Atau Di Ekstrim Lain Justru Di Kelompok Masyarakat Yang Utuh Yang Terintegrasi Kuat Ada Bunuh diri Juga Tapi Bunuh diri Yang Altruistik Jadi Misalnya Di Regu-regu Tentara Waktu Berperang Kadang-kadang Demi Negaranya Atau Demi Teman-temannya Dia Relah Untuk Atau Berani Mati Jadi Ini Diapakan Teori-teori Yang Lain Ini Bisa Digunakan Untuk Mengidentifikasi Moderator Jadi Misalnya Hubungan Antara CBT Dan DSA Ini Lebih Kuat Pada Gender Wanita Misalnya Atau Pada Mereka Yang Punya Faktor Keturunan Jadi Di Sil-silah Keluarga Ada Yang Juga Bunuh Diri Kita Sering Lihat Ini Mereka Yang Orang Tuanya Atau Yang Saudaranya Bunuh Diri Juga Punya Cenderungan Itu Juga Di Ini Mereka Yang Berasal Dari Keluarga Keluarga Yang Terbelah Ini Juga Hubungan Antara CBT Dan DSA Ini Berbeda Nah Ini Bisa Dipakai Untuk Moderator Dan Masing-masing Juga Harus Punya Definisi Operasional Dan Cara Pengamatannya Bagaimana Slide Berikut Contoh Untuk Mediatornya Jadi Jadi Ada Yang Namanya Disregulation Dari Emosi Ini Yang Menjadi Sasaran Dari CBT Di Pustaka Yang Kedua Juga Menyatur Emosi Ini Sebagai Mediator Yang Menjelaskan Hubungan Antara CBT Dan Perlukaan 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 Cedera Diri Jadi Kata-kata Atau Problem Solving Cara Bernalar Itu Diperbaiki Dengan Sasaran Supaya Si Penderita Itu Bisa Mengatur Emosinya Dan Dengan Demikian Mengurangi Perlukaan Diri Ini Ada Alat Ukurnya Untuk Mengukur Emotion Regulation Minggu depan Kita Bahas Demikian Ada Sepuluh Item Yang Yang Mengukur Dua Dimensi Dari Mengatur Emosi Ini Lalu Kita Akan Membahas Bagaimana Memvalidasi Slide Berikut Jadi Sekarang Rangka Konsepnya Jadi Begini Intervensinya CPT CPT Yang Khusus Untuk Perlukaan Diri Kemudian Sasarannya Ke Regulasi Emosi Kemudian Ini Pengaruhnya Ke Diasa Jadi Kalau Ditanya Kenapa CPT Berpengaruh Pada Diasa Karena CPT Itu Mempengaruhi Emosi Atau Pengaturan Emosi Lalu Moderatornya Keadaan Sosial Atau Jiri-jiri Biologis Jadi Ini Di bagian Yang terakhir Dari Papua Lalu Dari sini Kita bisa Susun Hipotesisnya Ada Hubungan Yang Erat Dan CPT Dan Desa Melalui Regulasi Emosi Dan Dimoderasi Oleh Kedan Sosial Dan Jiri-jiri Biologis Dari Penderita